sehingga tidak heran kalau kita melihat bagaimana Allah Habib Hassan bin Soleil Al-Bahar bukan hanya setiap bulan sekali bukan hanya setiap tahun sekali tapi setiap habis sholat isya maka beliau melasarkan dua rokaat sampai subuh, rokaat pertama beliau hatapkan Quran sampai selesai dan rokaat kedua beliau membaca keluar wahat sebanyak 90 ribu kali setiap malam beliau lakukan demi Allah yang semacam ini beliau lakukan karena cinta pada Nabi Muhammad bohong orang yang matakan cinta pada Nabi Muhammad tidak sholat lima waktu cinta pada Nabi Muhammad tapi dia durhakan orang tua cinta pada Nabi Muhammad tapi dia benci pada seseorang cinta pada Nabi Muhammad tapi dia bergibah cinta pada Nabi Muhammad tapi hatinya sombong cinta pada Nabi Muhammad tapi dia merasa bahwasannya dirinya lebih baik daripada seseorang demi Allah, itu bukan cinta pada Nabi Muhammad cinta pada Nabi Muhammad adalah bagaimana kita merealisasikan supaya cinta itu membawa Untuk kita disambut oleh Nabi Muhammad Untuk kita disambut oleh Nabi Muhammad Untuk wajah yang pertama kali nanti kita pandang Setelah kita dipangkitkan adalah wajah Nabi Muhammad Untuk nanti ketika kita dipanam bahsyar Kita berada di jalan bawah liwa Yang dipegang langsung oleh Nabi Muhammad Untuk kita termasuk Yang nanti melewati sirat bersama Nabi Muhammad Untuk nanti kita akan masuk dalam surga yang bertutangga dengan Nabi Muhammad Oleh karena mereka sabar Tidak bermaksiat sabar Tidak makan haram sabar Tidak sombong sabar Tidak benci pada seseorang pun sabar Selalu menghadiri majibat salim sabar Karena apa harapannya ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad